Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Rauf Muthafar Nah, pada video kali ini kita akan membahas lagi tentang salah satu hal yang lagi rame di dunia sepeda baik di dunia sepeda gravel ataupun federal dan lain-lain Nah, kali ini pada video ini kita akan membahas tentang yang namanya Surly Corner Bar Nah, Surly Corner Bar akhir-akhir ini baru rame-ramenya di dunia Gweser yang Gweser yang terutama seneng, yang berusuhan-berusuhan kayak gitu ya teman-teman Nah, kita tampilkan seperti ini penampakan dari Surly Corner Bar Nah, ini kenapa kok bisa rame? Nah, jadi sejarahnya itu kenapa kok bisa rame? Karena beberapa waktu lalu di dunia online Nah, biasanya kita ngumpulnya kan di Facebook ya, di grup-grup Facebook GXID ataupun beberapa grup-grup Facebook yang lain itu pada rame membahas tentang mana antara Droid Bar dan Flat Bar Karena kita tahu komponen atau part yang dipakai di Droid Bar dan juga Flat Bar itu berbeda Jadi kalau Droid Bar itu biasanya pakai brifter kayak model balap itu yang ada hood-nya itu brake dan shifter biasanya gabung kalau model yang Flat Bar itu shifter dan handle bar-nya berbeda bentuknya Nah, terus pada ada yang mengasumsikan enak Flat Bar terus ada yang bilang enak Droid Bar Nah, kali ini ada solusi yang lumayan jitu dari pabrikan Surly itu untuk memunculkan varian Nah, memunculkan varian baru di dunia bar-baran atau di handle bar-nya itu ya jadi yang disini sekarang diproduksi adalah Corner Bar itu bisa membuat rasa membuat rasa saat di kues itu seperti drop bar tetapi menggunakan plat flat bar atau plat MTB yang sekarang pada dipakai gitu jadi tidak harus memberi brifter Shora ataupun merk seri Shora ataupun Sensah ataupun yang lain nah, itu jadi cukup pakai part MTB yang sebelumnya tinggal beli corner bar-nya lalu part MTB-nya itu dipasang nah, dari beberapa hari ini banyak yang rame membahas di grup lalu kita rangkum, kita simpulkan itu ada beberapa kelebihan dan kekurangan jadi kelebihannya langsung aja kita bahas kelebihan dari Surly Corner Bar yang pertama yaitu bentuknya unik jadi bentuknya unik beda dari yang lain dan masih untuk saat ini masih jarang yang punya karena stoknya masih limited dari pabrikan Surly-nya lalu yang kedua adalah solusi sebagai solusi bagi pecinta MTB yang tidak ingin ganti part ingin pakai part-part klasik atau part-part vintage yang khusus flat bar nah, itu bisa pakai corner bar ini tanpa harus membeli part-part yang baru irit anggaran dan juga masih bisa mempertahankan part yang lama lalu yang ketiga nah, itu ada beberapa posisi riding jadi bisa seperti trooper itu yang di bawah di hood bawah di bar atau ujung end yang bawah itu jadi bisa lebih riding-nya lebih sporty lebih berasa ngebut lalu yang kedua posisinya ada di seperti pegang hood yang ada di brifter lalu yang ketiga ada di bagian tengah atau senternya itu goes santai-santai atau lebih posisi riding-nya lebih tegak oke, berikutnya yang keempat meskipun tidak terlalu drooper seperti banyaknya drooper balap tapi itu memberi keuntungan itu karena modelnya lebih ngeflare jadi kayak drooper yang tipe flare-flare kita kan kita kan tahu nih nah di drooper itu ada yang drooper biasa seperti rb-rb itu ada juga drooper yang ngeflare atau melar ke samping nah itu biasanya seri-seri untuk yang seneng gravelan itu kayak yang dipakai di tempatnya mas Riki dan mas Arpian itu adalah Dejia itu ngeflare banget itu jadi mirip-mirip kayak drooper flare jadi corner bar ini sudah asik banget lah istilahnya oke berikutnya untuk main di gravel untuk main di gravelan itu lebih nyaman dibandingkan dengan drooper yang biasa jadi karena lebih flare dan juga tidak terlalu merunduk banget jadi ini lebih galak atau gimana ya lebih nyaman untuk melipas jalan-jalan yang tidak rata atau gravel-gravelan jadi memberi pengalaman lebih pengalaman lebih banyak buat yang pecinta mtp yang pengen merasakan drooper lalu yang berikutnya kita masuk ke pembahasan yaitu kekurangan dari surli corner bar ini untuk saat ini jadi saat video ini ditayangkan nah yang pertama kekurangnya adalah harganya lumayan menguras rekening nah itu diinfokan itu sekitar di atas 100 dolar ada yang bilang 1,6 itu belum termasuk ongkos kirimnya nah jadi belum termasuk ongkos kirim itu kan dari luar produknya surli untuk saat ini nah itu belum ada pajak mungkin pajak penghasilan pembelian dari impor barang nah itu mungkin ada biaya lain-lain dari pengirimannya itu jadi kemungkinan membengkak lumayan banyak harganya dari sana 100 dolar lebih harus di Indonesia kan udah 1,5 belum biaya lain-lain oke kekurangan yang kedua ini pembahasan yang kedua yaitu stoknya saat ini masih sangat-sangat terbatas diinfokan dari beberapa website yang membahas tentang ini tentang surli corner bar ini diinfokan di Amerika baru tersedia bulan September 2021 2021 nah itu aja di wilayah negara sana gimana kalau di negara sini mungkin ada info lain bisa tulis di kolom komentar nah kapan launching resmi atau launching totalnya itu dari surlinya kapan nanti bisa diinfokan di kolom komentar biar ada update datanya oke untuk yang kekurangan ketiga adalah masih minim ukuran surlinya atau ukuran corner bar jadi lebar lebar bahu lebar bahu orang kan beda-beda baik yang di luar negeri ataupun orang Indonesia itu ukurannya sangat berbeda yang pastinya kalau di luar negeri itu ukuran bahu mereka lebih lebar dibandingkan dengan rata-rata orang Indonesia jadi kemungkinan dari pihak surli masih memproduksi sesuai kebutuhan pasar di wilayah Amerika sana atau negara-negara barat sana jadi untuk orang Indonesia mungkin dirasa agak terlalu kelebaran nah untuk yang keempat poin keempat yaitu lebar atau maksud saya berat jadi itu apa berat beratnya itu sekitar 737 737 gram atau sudah hampir 1 kilo nah jadi siap-siap ini kalau yang yang biasanya pakai handlebar dari alloy atau bahkan yang dari apa itu karbon nah kalau pakai ini pasti berasa lebih berat lagi tapi tidak masalah sih biasanya teman-teman gravel itu pada tangguh-tangguh nah oke berikutnya yang kelima adalah masih membutuhkan penyesuaian jadi teman-teman yang biasanya pakai flatbar nah itu kalau pakai surly ini atau model trooper ini pasti harus menyesuaikan dulu jadi bagaimana rasa atau riding yang pas untuk menggunakan semi trooper ini nah apalagi menggunakan part MTB yang posisinya pasti miring dan tidak sama dengan flatbar yang biasa dipakai jadi harus belajar dikit-dikit biar lebih bisa menguasai oke berikutnya kekurangan yang terakhir yang saya tulis atau saya catat disini adalah harus ada penggantian kabel nah karena kita tahu ya untuk flatbar itu kan kabel bagian depan yang ada di flatbar itu tidak terlalu panjang atau menyesuaikan dengan kebutuhan lalu kalau mau langsung ganti dengan menggunakan surly corner bar ini jadi teman-teman kabelnya lagi jadi lebih panjang karena posisinya lebih keluar dan membutuhkan space kabel yang lebih panjang jadi harus disesuaikan terutama nah terutama ini untuk teman-teman yang pakai part mtb rimnya itu dari cakram cakramnya itu yang sudah hidrolik pasti agak kerepotan karena biasanya hidrolik itu kan ukurannya sudah disesuaikan standar dengan sepedanya jadi kalau mau ditambah panjang lagi harus custom atau mungkin menambahkan kabel atau mencari kabel yang lebih panjang untuk mengalirkan hidroliknya dari kaliper menuju kaliper dari tuas rim menuju kaliper nah seperti itu nah selain kelebihan dan kekurangan kita disini juga ada harapan untuk teman-teman semua yaitu semoga segera muncul dari produsen produsen lokal nah itu untuk memproduksi yang mirip-mirip seperti ini nah surli konor fungsinya apa fungsi yang pertama adalah yang pasti harganya bisa lebih terjangkau lebih terjangkau dari aslinya nah itu yang kedua stoknya terjamin jadi stoknya mungkin lebih mudah karena kalau kita tahu barang dari luar negeri itu kan pasti terbatas yang masuk sini jadi tidak langsung jurjuran nah biasanya tes pasar dulu tapi kalau ada yang produksi di Indonesia produksi lokal mungkin selisih-selisih sedikit lah itu tidak masalah itu malah bisa membantu apalagi ukurannya bisa disesuaikan dengan ukuran pemakaian orang di Indonesia nah apalagi ini bahannya dari kromuli makanya tadi kita berat bilang agak berat itu karena bahannya dari kromuli tapi justru ini keuntungan bagi teman-teman semua produsen lokal bisa meniru ATM amati tiru dan modifikasi untuk produk seperti ini karena banyak dari masih bermain di besi jadi kita bisa lebih mudah men ATM atau meniru dari produk-produk seperti ini yang pasti dengan desain sendiri dan merek tersendiri jangan dikasih merek surli nanti bisa dimarahin orang banyak apalagi harganya murah meriah oke mungkin segini dulu inspirasi inspirasi pagi karena kita ngesutnya ini pagi-pagi banget masih semoga bisa memberi opsi lebih banyak buat teman-teman yang sedang memburu atau seneng membangun sepedanya itu punya rasa yang baru tetapi tidak perlu ganti sepeda oke mungkin segini dulu semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat jumpa lagi di video-video kami selanjutnya roh-roh-roh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantur sun selamat menikmati selamat menikmati